Kita ke informasi lainnya. Saudara sebanyak 194 penangkar dan pedagang ikan arowana mengikuti Arowana Kontes tahun 2024 di Pontianak Convention Center. Para peserta tersebut berasal dari 6 negara. Arowana Kontes kembali digelar. Untuk tahun 2024 ini dipusatkan di Pontianak Convention Center, Kalimantan Barat. Sebanyak 194 penangkar dan pedagang ikan arowana atau siluk berpartisipasi dalam ajang tahunan ini. Tidak hanya dari Kalbar, para peserta juga berasal dari 6 negara seperti Malaysia, Cina, Filipina hingga Jepang. Untuk kategori yang diperlombakan meliputi jenis King, Unique, Shortbody hingga XL dan L. Bersama-sama ya, kegiatan ini merupakan perintah langsung dari ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya asasnya di kita yaitu untuk mempromosikan dan juga mempromosikan ikan arowana ini terhadap pasar yang lebih luas lagi, internasional seperti itu. Bagi sini. Untuk Pontianak Convention ini, Pak, itu di seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia dan kalau tidak salah itu 6 negara lainnya. Taiwan, Singapura, China, Jepang. Kita senang dan bangga, terutama karena kita dari Jakarta. Kita bukan dari Pontianak, kita dari Jakarta. Dan ini mengulang tahun lalu. Karena tahun lalu pun kita, saya, dari 88 Red Gery, dapat klien champion di Pontianak. Dan tahun ini kita pertahanan gelar, dapat klien champion. Memang ikan ini dari Jakarta, dari kita, tapi sudah menik, user dari Pontianak, yaitu Wadah Harwana. Tidak hanya sebagai ajang memperluas pasaran maupun promosi arowana, sebagai maskot ikan hias air tawar asli asal Indonesia, kontes ini juga menjadi sarana untuk menyuarakan bahwa ikan arowana adalah satwa dilindungi dan terancam punah. Karena itu, ke depan, para pemilik ikan sejenis diajak segera mengantongi izin.